what's up guys gold fans, welcome back to Trashtop video yang masih merinding, masih kayak mau nangis gitu anjing gila the best feeling banget lah pokoknya selamat ya, sebelum kita mulai interview ini dan Pras bawa kita dong ke titik-titik terakhir saat lawan Filipina dan lu udah hampir pasti menang, apa yang ada di pikiran lu dan apa yang lu rasakan itu kan waktu itu kan si Marquis kan, Marquis free through kan dia masuk satu, aman nah dia tuh satu lagi kayaknya disuruh, ada yang ngomong apa gak bisa dimasukin ya gitu kan, maksudnya biar kan 2-3 detik kan habis kan kayak udah masukin aja, lebih aman doang lebih aman kan udah, itu udah pas masuk, inbound gue cuma ngeliat dia ngelempar asal gitu gue udah langsung langsung liat-liatan sama si Ibram udah, wah gila itu anjing nangis gue sama si Ibram, langsung pelukan ya iya udah, itu gold medal buat Indonesia wah iya sih gila gue juga, kita waktu itu gue lagi main basket gitu sama members gue kita semua teriak semua sih, kita onger kayaknya semua orang, sebuah pecinta basket di Indonesia sih itu nunggu-nunggu momen itu sih kayaknya karena ini ga mungkin boleh dibilang adalah the best moment in indonesian basketball history so far so far ya the best moment even gue bilang, lu juara di club, juara gue juara di club, sama feeling ini ga ada apa-apa karena buat indonesia cuy, bukan buat, bukan buat kita sendiri gitu, buat seluruh indonesia gitu betul banget sih, dan plus of course storylinenya di si game sekali ini adalah tentang orang ada yang bilang, Pras udah ga layak lagi nih di timnas setelah pertanyaan pertama ya lu nembaknya kong hala tadi 2, eh sorry, 3-14 kong hala di game pertama awal doang gue 3.2 masuk terusnya ga ada yang masuk lagi tapi lu di game berikutnya, lawan Thailand itu of course 16 poin langsung itu, lu ada perubahan mindset ga sih saat dari pertanyaan pertama ke pertanyaan kedua? kalo mindset sih, lebih ke ini ya, kan setelah lawan Malaysia tuh kita dari menang jauh terusnya kita kekejar nah mindset gue tuh, ya kita jangan sampe ngulangin kesalahan itu gitu loh gue tuh main untuk indonesia menang ya, kemarin kita menang lawan Malaysia sih maksudnya tapi kan itu menang yang dalam arti kita, kuartal 3-4 tuh kayak ngebuang gitu kayak tiba-tiba drop gitu ya, jangan sampe kayak gitu lagi gitu jadi lebih mindsetnya, gue harus main lebih fokus buat indonesia menang bukan buat kalo gue harus mikirin netizen, nah gue harus nembak, harus masuk engga, gue pengen indonesia menang, walaupun itu gue ga step up ya, gue mau dicacah lagi lagi tapi lawan Thailand menang, gue ga masalah gue mau sampe terakhir gue main jelek tapi kita emas juga, gue ga masalah dan lu sendiri baca ga sih atau lu denger komentar itu? sebenernya kalo baca ga, jadi kan kalo gue yang masuk ada juga ada yang ngetag kan, masuk di notif gitu kebaca dikit tapi gue ga anggap lah, tapi gue tau pasti banyak nih yang gue cuman yaudah, gue emang ga banyak buka instagram gue cuma main game, ngobrol sama anak-anak gitu kan liat-liat, tapi ya masih sekali lah bukan instagram lah kalo ada tapi yang kata-kata yang ga enak gitu ya gue hapus, hapus maksudnya biar ga ngapain sih, gue liat besok gue masih ada game juga ngapain gue mikirin orang-orang ga jelas kayak gitu jadi ya, kebaca dikit-dikit ya, bini gue juga sampe kesel gitu kan kadang-kadang dia juga di tag gitu, gue juga kesel sih ngapain gue bawa bini gue gitu ya kalo mau ini gue, gue aja gitu loh yaudah yaudah pas lawan Thailand, yaudah fokus aja fokus, fokus ini doain ya ini wokap-wokap main bagus aja kan, kita juga dia for Americans gitu kan kayak semua orang pasti mikirnya berat nih gitu even kata si Raul katanya di Filipina tuh banyak betting tuh semuanya abis game itu pada nangis gitu ya, kalah semua jadi semua orang tuh udah mikirnya kita kalah gitu kan karena Bolden ga main gitu kan tapi yang gue bilang, engga lah, emang kenapa for Americans kita bisa nih bisa-bisa, gue udah mati bisa tapi pas main kan ya gini terus kan ya ya pokoknya gue mau bantu Indonesia aja sih gitu that's nice, then of course di pertandingan itu, try holder berapa kali, mungkin 4 kali kali dia ngasih lead untuk Thailand tapi kalian dengan tenang, close the game out dan bisa menang, dan lu 2 kali 3 point, di 3 setengah menit terakhir itu bawa kita deh, ke momen 3 point itu lu yakin mah tuh, 2 kali 3 point 1 kalau halnya dari K45 derajat, 1 dari corner lu aman disitu walaupun lu game kemarinnya kurang bagus tapi lu disitu orang percaya diri mah tuh ya lu udah yakin banget untuk menembak 2 3 point itu apa ya, yang pertama mungkin mungkin itu ada satu pasingan fast break dari Brandon dan itu yang bikin momentum juga momentum gue buat nembak tuh ada namanya shooter kan namanya, kalau udah dapet angin tuh ya gue tembak aja, masa kalau karena game kemarinnya gue jadi gak nembak ya kenapa, ngapain gitu shooter dishoot gitu ya kalau kosong gitu, terus yang di corner itu gue udah ngeliat banget Brandon gue tuh udah ngeliat banget Brandon gue udah siap gini Brandon mungkin, tadi ga liat gue tapi dia ngeliat gue udah kayak gini langsung dipassing ya mau apalagi gue udah dipassing tembak lah ya itu yang dia di baseline ya iya yang di baseline itu jadi, ya itu kayak udah bener percaya ah ini gue dipassing nih sama Brandon nih gue udah percaya gitu, dia juga ngeliat gue ah ini si Pras masuk nih kayak gitu gitu kan jadi, itu sih, kayaknya the best banget tim ini tuh kayak ada momen apa trustnya tuh dapet banget gitu ke semuanya dan ngomongin tentang tim ini ini kan berbeda banget kayaknya sama tim-tim sebelumnya menurut gue dan apalagi karena juga sukses udah dapet Mas nah kalau menurut lu sendiri yang lu paling liat nih dari tim ini apa sih yang beda? yang pasti big guy kita ya big man kita ada Derrick masuk ada Markis ya Derrick sih pembedanya karena kan kita memang gak punya yang panjang gitu kan sempet pasti Markis gak main Vincent gak punya ganti sama sekali dan akhirnya Derrick harusnya main lima originally dia main empat kan harusnya jadi itu di sisi itu terus ada juga di sisi kepelatihan head coach kita Milos kan memang masih ada coach Toro juga nah tapi ini mereka punya 2 job yang berbeda gitu kan coach Toro di offense, Milos di defense menurut gue itu juga jadi salah satu kunci karena Milos bener-bener menatikan sedetail apapun gitu kita salah di defense dikit oh iya iya gue salah tadi ya dia bener-bener mikirin banget jadi kalau lu liat kemarin kita offense memang gak terlalu smooth banget tapi defense kita sih yang buat kita lebih lebih bisa abis defense bagus fast break terus kalau offense kita broken play-broken play ya pick and roll lah ujung-ujungnya pick and roll tapi kalau defense kita menurut gue itu yang bikin pembeda di game sekali ini sih ini kan kita ngomongin 2 pelatih ya 2 pelatih ada coach Milos dan coach Toro kalau lu dari sisi pemain sendiri jadi ada butuh adaptasi gak sih waktu itu eee.. sebenernya ya agak aneh sih seperti namanya kan kayak offense ke Kutus Toro kayak Kutus Milos kadang-kadang what's the offense first? terus gue nanya Kutus Toro dulu gitu kan kayak gitu tapi ya sama aja kayak asisten cuma pelatih lah gitu kan jadi ya gak yang harus kayak adjust banget enggak cuman bukan ya adjust tapi kayak agak lucu aja gitu loh bukan masalah sih sebenernya lucu aja gitu kadang-kadang pernah salah kasih nanya kayak lu tiba-tiba nanya offense-nya ke coach Milos gitu? enggak sih kita udah tau udah tau kalo offense Kutus Toro kita udah biasa juga kan Milos selalu ngingetin di defense soalnya kan coach Toro kan duduk ya duduk coach Milos kan berdiri jadi sebenernya lebih gampang komunikasinya ke coach Milos ya iya tapi dia mungkin dari duduk itu sambil kasih kode-kode kayak mungkin si Kutus Milos juga ada ngasih nyanya ke Kutus Toro gitu sih kayak apa-apa tapi banyak Kutus Toro yang ngasih tau ke kita sih oke fast terus kan terakhir lawan Filipina gua pengen tau sih suasana locker room di sebelum pertandingan tuh kalian tuh apakah lose apakah kalian kayak serius semua atau gimana sih akhirnya kalian bisa main dengan pede banget sih lawan Filipina kalo gua pribadi sih ya kalo gua pribadinya kalo gua pribadi tuh gua kayak lose aja gak ada beban sama sekali kayak harusnya beban tuh ada di Filipina karena memang mereka yang yang seharusnya menang lah tanda kutip gitu kan favoritnya mereka gitu kan kita yaudah kita udah masuk target tapi mau dapet mas kenapa enggak gitu kan tapi di suasana locker room kalo gua bilang sih gak ada yang tegang gak ada yang enak banget gitu ngeliatnya kayak santai aja gitu kayak nih kita mau main basket nih kita mau having fun nih gitu di dalam gitu jadi dari awal sampe akhir tuh having fun tapi kita tetep fokus gitu yang gua selalu tuh anak-anak tuh walaupun lose tapi ada fokusnya disitu gitu tetep gua mau ambil nih game gitu gak bisa gua ucapin dengan kata-kata sih lu harus rasain sendiri gitu loh i know i know pasti disitu feelnya auranya lebih berasa ya emang kita pasti kalo mau ngungkapin agak lebih susah sih dengan kata-kata tapi emm anak-anak ini sekarang nih kalo gua liat deh bener-bener compact kayaknya hustle banget satu sama lain tuh percaya gitu loh ball movement bagus seperti yang lu bilang tadi Brandonnya sampe percaya sama lu kan di corner untuk 3 point itu tadi yang gua agak apa ya respect sama mereka maksudnya gua thank you banget mungkin mereka juga yang bisa buat gua main tuh bagus terus karena ya setelah game gua luang Malaysia mungkin harusnya mereka ilang percaya sama gua kan iya ya mereka tau kapasitas gua kayak bram gitu masih ya dia tau lah gua bermain bareng banyak Brandon gitu tetep percaya gitu gua di corner gitu walaupun percaya sama gua gitu itu jadi gua terima kasih banget sama teammate gua gitu kalo gak ada mereka juga gua gak akan maksudnya gak akan bisa ya prove them wrong lah kalo dibilangnya gitu nah kita ngomongin teammate lu sebenernya ada Derrick disitu Derrick lagi main hp disana kita semua pasti akan ngomongin Derrick menurut gua juga Derrick adalah salah satu faktor besar kita bisa menang emas kalo menurut lu sendiri pas gimana rasanya main sama Derrick lu seberapa impress sama dia ya jujur waktu yang gua dulu kan pernah main sama dia waktu dia masih masih apa sih masih belum ke Australia dia masih disuruh main 5 gitu terus pas dia pulang kesini dia cuma latihan berapa hari juga masih masih ya masih kayak mungkin masih adjust sekalian disini tapi di seagames kali ini banyak banget orang yang kayak impress banget sama dia dan gua pribadi juga ya he something special gitu dia bisa jadi something special kalo kalo dia jangan puas disini aja gitu kan maksudnya gua juga selalu bilang ke dia ya keep low aja gitu nanti bakal dateng sendirilah kesempatan kesempatan lu jadi gua salut banget sama dia semoga dia jadi ya gua berharap banget dia jadi NBA player pertama dari Indonesia yang siapa yang gak mau kan siapa walaupun bukan ya gua cuma apa tapi kita bisa lihat Derrick di NBA siapa yang gak mau jadi semua pasti doain aja kita pasti support terus dia dan pasti dia bakal jadi future nya Indonesian Basketball sih ame nah gua ngomongin tentang future nya Indonesian Basketball Yuda Saputra kemainnya jadi backup point guard si layak kalo gua bilang eh si layak nih apa dimanggelnya si layak gua bilang eh ini si layak nih oke gua ngomongin dia gua ngomongin dia itu next time nah Yuda first experience juga ikut mungkin pertandingan yang ada medalnya di national level emm dia juga banyak yang bilang orang-orang mencoba untuk plot dia sebagai pengganti lu nantinya of course secara experience ini masih experience pertamanya dia gua juga kita gak bisa terlalu banyak ekspektasi tentang dia tapi gua mau tau dong dia main cukup bagus menurut gua ee berani nusuk dan juga chemistry nya keliatan yang bagusnya kalo ada Derrick di lapangan emm menurut lu gimana nih lu ngeliat Yuda yang bisa nanti jadi penerus lu sih ee dia kalo main selalu kasih good minute buat kita lah ya gak ada yang gak ada yang nyakitin gitu good minute terus good minute kalo menurut gua bagus jadi itu jadi pembelajaran dia juga kan pengalaman dia gitu kan kalo mau dibilang jadi penerus gua ya gua pasti mau lah maksudnya dia lebih dari gua juga gua gak ada masalah karena misalkan gua udah memang udah saat ya udah gak di maksudnya udah gak dipercaya lagi sama tim pelatih mau memakai yaudah ya gua gak masalah karena ya selama itu buat Indonesia lebih bagus kenapa enggak kan jadi kalo di timnas ya kita sama-sama ya mungkin ngasih tau gua pengalaman gua kayak gimana harus kayak gimana gitu kan tapi bukan berarti gua yang lebih jago dari dia enggak gua nganggep dia sebagai ee apa sih teammate aja di lapangan gitu kayak yang menurut gua bisa ini gua apa kasih tau gitu kalo dia gua bilang kalo lu mau ngasih tau gua juga gak apa-apa gitu gak apa-apa sabar dikit kan dia di luar ngeliat kan kayak gua di luar ngeliat dia dia di luar ngeliat gua pasti kan gitu karena gua sama role-nya di point guard jadi kita tuh saling apa ya sama Hardy sama Hardy juga kita saling ngasih tau saling apa bagusnya main apa sih ini press gitu bagusnya ini dia press kayak gini kayak Hardy gitu jadi kita bertiga tuh kalo menurut gua ee bukan gua point guard utamanya karena gua punya dua dua otak lagi gitu di bands yang bantuin gua jadi apa shout out to mereka berdua lah tapi lu kalo bisa kasih input ya untuk Yuda melihat permainan dia selama sekian lu bakal kasih dia input apa? mungkin lebih kontrol kontrol his pace karena dia kalo gua liat pace-nya kan masih hmm udah gitu lah kayak kalo dulu dipanggil maku setorongan dia wild wild basketball kan walaupun sekarang memang udah udah gak se-wild dulu gitu ya tapi ya itu pace-nya dia aja tapi mungkin sekarang yang kita butuh pace-nya dia yang cepet itu kan nah cepet terus nanti gua masuk mungkin agak dipelanin tapi kita sekarang butuh dia yang itu tapi kita liat di prawira juga dia pace-nya kenceng tapi dia bukan dia gak bisa ngatur sih jadi gua gak bisa ngasih banyak gitu karena dia juga udah lumayan oke kok gitu jadi ya kita tunggu aja perkembangan-perkembangan dia fresh kalo selama sih game-nya gua juga sangat impressed dengan temakan 3 point persentase 3 point kalian dan itu persentase 3 point kalian tuh tinggi loh masuknya di saat clutch time menurut gua lumayan tinggi tuh nah kalo lu bisa kasih kredit untuk keberhasilan kalian nembak 3 point ini lu akan kasih kredit ke siapa? kalo gua pasti pribadinya mereka masing-masing mereka pasti kan dia mereka latihan untuk bisa memasukkan bola itu kan gak mungkin dia cuma-cuma diem-diemnya tiba-tiba nembak masuk mereka pasti latihan terus yang pasti karena impact apakah bener ada impact juga untuk kalian oh iya 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 maksudnya mereka latihan itu kan karena ya ada si impact-nya ini kan mereka latihan shooting mereka latihan individual skill mungkin shooting kita bisa latihan tapi tapi apa ya yang dari impact yang tadi lu ingetin gua impact yang bikin kita itu tuh mungkin pd-nya gitu mereka ngasih kita confidence-nya untuk nembak kayak saat gimana terus ngasih tau masukan-masukan jadi ya mungkin secara gak langsung mungkin mereka anak-anak juga gak engeh tapi mungkin itu yang bikin confidence level mereka untuk nembak tuh karena selalu di setiap finish ikut styler gitu don't hesitate ya lu nembak lu shooter gitu kayak itu mungkin secara gak langsung itu yang buat kita jadi lebih baik lagi dan pastinya ya karena kepercayaan satu sama lain itu jadi gak ada yang aduh nih kalo gua nembak gak masuk nanti disalahin itu itu nomor pertama itu kepercayaan satu tim kepada semua shooter-nya jadi mau dia nembak gak masuk juga sebenernya kita gak apa-apa karena yaudah emang lu kayak gua nembak jauh gitu ya gak akan ada yang ancak gua nembak jauh sih gitu karena mereka tau gua bisa gitu kan kecuali kayak mungkin kayak Vincent nembak jauh ya kita walaupun dia gak pernah latihan itu kan masih kalo dia nembak jauh-jauh kalo di 3 point kita ya kadang-kadang kalo Vincent 3 point masih it's okay karena dia udah latihan juga gitu loh jadi itu kepercayaan satu sama lainnya ya selain itu ya itu impact itu confidence levelnya sekarang kita coba jawab pertanyaan dari beberapa subscriber gue gua coba buka dulu pertanyaannya sekarang dulu komenin ya dulu makan escruin komenin soalnya oke pertanyaan dari pauzan barus kata-kata pertama dari bokap dan nyokap pas ketemu di bandara ini lah kongrets kalo dari bokap kongrets salut gitu bagus banget kalo kata nyokap kamu udah ngelewatin bunda kan dulu nyokap silver kan oke kamu udah sekarang kamu udah boleh sombong lah gitu dan lu pas setelah juara itu lu langsung video call mereka gak kebetulan waktu itu nyokap lagi sparring jadi lagi ngelatih lagi ngelatih bokap juga lagi di lapangan jadi mereka tapi nyempetin apa kayak di grup pasti langsung ngomongnya pas malemnya baru tapi baru ngechat tapi ya yang emang feeling gue tuh waktu pas kejuara tuh yang gue inget tuh nangis tuh ya bokap nyokap anak istri gitu perjuangan gue ninggalin ya istri gue sendirian terus gitu kan ninggal-ninggal terus jadinya ya campur aduk lah seneng semuanya akhirnya terbayarkan gitu dan berikutnya dari michael james kopot apa yang mesti di improve untuk viva asia yang mesti di improve pasti physical sih kayak kalo gue bilang kita bakal main lebih physical lagi sama offensive play kita mungkin kita harus lebih perbanyak lagi kali ya kayak kemaren kita lawan philippine kita play apa mereka udah tau gitu oh wow kita go call 1 mereka langsung 1 maka defense nya udah langsung bisa setup ya jadi kan kita ga bisa rely 40 minute cuman berapa play gitu kan kita harus punya ada play lain play lain lah apalagi kan nanti kita satu game pasti di scouting jadi kita harus punya banyak play terus defense nya masih kadang-kadang kita ada miss pasti kan walaupun kita dibilang bagus tapi ga mungkin sempurna juga jadi ya kalo kita bisa lebih mendekati sempurna kan itu pasti lebih better gitu terus sama turnover kita turnover kita mungkin masih sering menyakiti kita gitu loh kayak tiba-tiba turnover ga penting di semua ya bukan bukan gue doang bukan siapa yang sering turnover kita semua itu karena turnover itu mungkin terbuat dari kita semua juga karena kita ga gerak atau kita ga bukan karena salah satu orang doang ini udah lumayan oke sih turnover udah lumayan oke menurut gue masih ada yang harusnya bisa diminimalisi lagi ya teo-teo yang ga perlu kalo ngelajarin sama Saudi Arabia gitu menurut lu 2 tim itu gimana sih? kalo Saudi Arabia dulu gua bilang mereka layupnya ajaib ajaib lumayan sering masuk sih itu yang gua bilang atletis-atletis itu itu keunggulan mereka yang penting mungkin kalo secara tim kita bisa menang tapi kalo atletisism mungkin mereka menang jadi kita harus bawa mereka di 5 lawan 5 gitu kalo kata Kutus Toro gitu kita harus bawa mereka 5 on 5 bukan kalo fast break fast break gitu mereka pasti merajarnya lah karena mereka atletis tapi kalo udah 5 lawan 5 itu kan udah masuk ke sistem defense sistem offense jadi itu yang bakal kita ya transisi defense transisi offense yang pastinya kita juga mereka fisikal semua jadi harus lebih siap lagi ini ada dari Jota Ganpa satu kata untuk netizen Indonesia apa satu kata untuk netizen Indonesia terimakasih oh gak bisa terimakasih juga ya gak bisa apa aja lah apa aja buat netizen yang waktu itu mungkin memberikan lu motivasi lah apa ya waduh gua gak tau gak tau ya ya banyak sih kalo buat netizen itu sebenernya ya kira-kira yang lu mau sampeinnya lah ke netizen yang waktu itu kalo yang gua mau sampein sih ya gini lu buat netizen tuh lu dukung aja sih gitu ke kita semua gitu loh gua sama netizen yang dukung gua ya pasti gua berterima kasih tapi gak kalo lu ngekritik it's okay gitu mau ngekritik kayak gimana it's okay mau itu pendapat lu tapi kalo lu sampe ada ngehina pemain ngehina ini gak make sense buat gua gitu karena lu gak kenal kita gitu lu gak kenal kita gua gak kenal lu kenapa lu ngehina gua gitu kayak ibaratnya gua ngehina bokap lu gitu ya gua gak kenal gitu ngapain gitu kan kenapa gak lu dukung aja kalo kita menang lu seneng kalo kita kalah ya apa ruginya buat lu sih gitu jadi maksudnya ya kalo gua diserang netizen mungkin gua udah bisa tapi kalo ada orang lain yang yang gak bisa menangani itu emang kasian maksudnya lu gak pas lu gak ini apa ya gak mikirin perasaan orang itu mungkin dia juga lagi di masalah yang mungkin lu gak tau gitu kan dan dia nanti dia jadi down jadi tambah jelek mainnya mungkin nanti prestasinya turun-turun terus dia gak gak main ya bukan atlet basket doang ya ini gua secara general gitu ya terus dia gak main basket lagi atau dia gak meneruskan olahraganya gitu cuman karena keisengan lu itu gitu kan itu gak ada yang tau gunus kan jadi dipikirlah gitu loh sebelum lu berkata gitu kalo kalo kritik gua tuh selalu menerima kritik ya kenapa enggak gitu kalo kadang-kadang gak ada yang bener juga gitu soalnya kan kayak lu kalo lu ngekritik gua gitu ya bener juga tapi kalo gak bener ya yaudah dia cuman di put the side aja ya gak usah kita jadi dendam gua dendam sama lu gitu enggak orang kritik kan punya pendapat masing-masing kayak jadi ya itulah tolong dukung aja tim indonesia dan doain karena kita butuh itu support dan doa momentum nih untuk Viva Asia sama Viva World Cup tapi memang kalo orang mau kritik itu sebenernya normal aja asal ada reasonnya ada alesannya dan itu emang facts ya gua main juga sempet bilang setelah lu game pertama gua bilang apa jalan yang kan plus father time ya gua ngomong gitu gua karena gua takut kan kalo di nbn father time itu lumayan ngaruh loh menurut gua kayak ngaruh ke permainan jadi kalo lu so far father time aman ya aman aman karena gua masih sering ini ninggalin kayak gua bener-bener gua gak pulang rumah buat lebih fokus ke latihan karena capek pasti latihan tapi ya ya itu ya kayak pastilah itu mungkin yang belain gua juga pasti ada kritik ya ya kayak si Bram pun gua Bram kan emang gua appreciate banget sih si Bram dia belain gua banget tapi dia bilang kayak tapi pas next game lu harus masukin deh bahkan ya oke gua bilang kayak pasti 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 tenang aja gitu gua bilang iya ya oke Bram ya karena ya kalo gua jadi setimnya dia juga kalo dia lagi manjelek Bram masukin lah besok gitu walaupun kita temenan gitu kan karena ya itu mempengaruhi permainan tim juga jadi tapi gua shout out ke Bram udah belain gua banget masih percaya sama gua shout out ke tim-tim gua lah pokoknya itu yang bisa gua nge cover netizen-netizen itulah tim-timate gua itu Bram AD2 gua butuh eksklusif konten butuh eksklusif konten AD2 ya itu tuh khusus buat Vietnam, Filipin AD2 kemarin makanya cuma pake-pake sih ini Vietnam, Filipin siap langsung go terakhir nih Christian Gamalea what's next untuk Kopras yang pasti tetep mau Indonesia bisa bersaing di Asia sekarang kan ini ASEAN udah ya kita ya Asia kita nih ada Vibu Asia ada World Cup gua ya kita pengennya kan kita gak cuma berpartisipasi kita bisa bersaing juga gitu kenapa bukan hal yang gak mungkin juga gitu ya entah sekarang entah nanti atau pokoknya yang penting kita harus bisa bersaing dulu kita mencoba dulu gua semangat banget sih pengen nonton kalian lawan Australia sih gua juga semangat walaupun orang kita masih mikirnya kan kalo sekarang kayak bercandanya buset Australia gitu ya tapi kan siapa yang tau gitu kayak ini Filipin siapa yang tau kadang kita bilang Filipin kuat gitu kan siapa yang tau gak ada yang tau jadi kita lakukan yang terbaik aja do your best dengan support sama semua dari orang Indonesia gak ada yang gak mungkin sih betul banget sih jadi gua karena kapan lagi menurut gua lawan Australia dan siapa tau mereka juga mungkin kirim satu atau dua pemain NBA nya mereka ini juga akan jadi pengalaman yang bagus dan buat itu kayak Derrick Yuda pasti pengalaman untuk kedepannya Indonesia bakal lebih baik lagi pastinya ya jadi menurut gua Derrick nanti sama Yuda pun juga tau nih oh ternyata Australia tuh levelnya segini gitu jadi gua harus latihan lagi untuk bisa nyampe level segini agar Indonesia nanti juga makin bisa semakin banyak berbicara di level Asia jadi Pras thank you so much udah udah mau meluangkan waktunya makan-makan sama gua ngobrol emm congratulations once again enjoy your gold medal salam untuk keluarga salam untuk kak Fahri dan juga Kalisa and once again semuanya jangan lupa untuk dukung Pras kasih selamat semua juga eh jangan di jangan di ini lagi lah jangan di kata-katain lah sama netizen lah ya so but once again semuanya thank you so much yang sudah nonton and yeah we'll see you guys again on the next video peace